Sementara itu pemirsa warga Kelurahan Malunda, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat mulai membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa lumpur banjir. Dari data BPBD Majenek sedikitnya, 6 rumah hanyut dan ribuan rumah terendam banjir. Pasca banjir yang menggenangi rumah warga di sejumlah desa dan kelurahan di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka. Pasalnya setelah banjir surut, banyak mengisahkan lumpur dan sampah di dalam rumah. Selain itu warga juga membersihkan barang-barang milik mereka yang terendam banjir. Menurut warga, banjir yang terjadi pada kami sore kemarin datang secara tiba-tiba, hingga membuat sebagian warga tidak sempat lagi menyelamatkan barang-barang di dalam rumah. Air tertinggi berapa? Tingginya air berapa? Hai, hampir bervariasi. Jelasnya kalau sampai di pengukiman, dia hampir 10 meter setengah sampai sini. Oh, begitu. Kalau misalnya dia ada di daerah perkeburan, dia ada sampai 2 meter. Jadi pada saat banjir, Pak, barang-barangnya tidak sempat di... Tidak sempat, karena cepat sekali, cepat sekali air naik. Pengennya melihat air sudah masih di pengukiman, tidak sempat sampai 20 meter langsung semua tergelam. Sebelumnya ratusan rumah warga terendam banjir setinggi 2 meter, akibat air sungai deking meluap, setelah wilayah ini diguyur hujan selama 4 jam lamanya. Selain rumah, sejumlah sarana umum seperti sekolah dan jembatan robo. Belum ada perbaikan di lokasi jembatan putus, warga juga masih menanti bantuan dari BPBD dan pemerintah setempat. Dari Majene, Ali Muhtar, Ainius melaporkan.